. Nagori Purwosari Kecamatan Pematang Bandar laksanakan rapat tertib pola tanam. Reporter WH Butar-Butar melaporkan dari Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Masyarakat petani di Nagori Purwosari, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Sumut, melaksanakan rapat tertib pola tanam tahun 2023, di Balai Nagori Purwosari, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023, dihadiri Koordinator Pertanian Kecamatan Pematang Bandar Mesdi. Tampak hadir JG Sinaga, Pangulu Nagori Purwosari Rizal, Babin Sakoramil 06 Perdagangan Sertu Adi Irawan dan seluruh Kepala Dusun atau Gamot, dan pengurus kelompok tani yang ada di Nagori Purwosari. Pelaksanaan rapat dipimpin oleh penyuluh pertanian atau PPL Kecamatan Pematang Bandar yang bertugas di Nagori Purwosari Endang Pratiwi. Seperti diketahui bahwa Kecamatan Pematang Bandar merupakan salah satu lumbung padi di Kabupaten Simalungun, dan saat ini berada pada urutan ketiga sekabupaten Simalungun, ucap Koordinator Pertanian Kecamatan Pematang Bandar Mesdi. Mesdi menerangkan bahwa, saat ini banyak persoalan bagi menunjang pertanian di Kabupaten Simalungun pada umumnya, termasuk pertanian di Kecamatan Pematang Bandar, seperti masalah pupuk bersubsidi, dan mengenai pupuk diberitahukannya bahwa, tentang masalah pupuk tolong beli pupuk di kios pupuk yang telah ditentukan oleh pemerintah di setiap Nagori, ungkap Misdi. Selanjutnya arahan dan bimbingan dari penyuluh pertanian atau PPL Endang Pratiwi mengatakan bahwa, para petani harus kompak saat turun ke sawah, sesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan, seperti jadwal pengolahan lahan, ditentukan mulai dari tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus tahun 2023, karena Nagoriwono Rejo dapat kami informasikan di sana sudah turun pengolahan tanah dimulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus tahun 2023, terang Endang Pratiwi. Ditambahkannya bahwa, tanggal semai masuk pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 22 Agustus tahun 2023, dan masa tanam pada tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2023, dan jenis benih yang ditanam Inpari 32 dan Nutrizin. Hamparan yang luasnya 132 hektare harus sudah selesai tanam, atau disebut tutup tanam akhir Agustus, jelas PPL Endang Pratiwi. Sementara para petani bertanya pada penyuluh pertanian, bagaimana caranya agar menabur benih agar serentak sedangkan para petani banyak menipu dengan cara menabur pasir dan katanya benih, ungkap para petani dalam rapat tersebut, dan akhirnya petani yang jujur dan yang patuh padinya dihajar tikus, karena petani yang jujur sudah menanam padi, petani yang menipu baru menabur, ungkap salah satu petani saat mengikuti rapat tersebut. Juga pertanyaan dari petani yang lain, dan tidak mau menyebut namanya, bertanya, bagaimana caranya untuk penggunaan air yang selalu terjadi pergaduhan di hamparan persawahan, dengan petani ikan, karena pemakai air yang terbanyak adalah petani ikan, dan bila diambil petani padi airnya, datanglah petani ikan mengancam, bila ikan mati wajib diganti, jadi mohon pada pemerintah agar pola tanam padi airnya jangan sampai terancam, ucap beberapa petani padi. Pangulu Nagori Purwosari Rizal dalam kesempatan itu menjawab dan mengatakan, bila masa atau waktunya menabur benih harus melalui rapat dan gotong royong, agar jangan terjadi penaburan pasir dengan menipu, ucap Rizal. Dan mengenai masalah pemakaian air, bagi petani ikan, bila ikannya mati padahal situasi pola tanam padi, para petani pada tidak diperbolehkan, dan diancam, tidak memperbolehkan, atau ikan yang mati, biarlah saya yang menjawab selaku aparatur pemerintahan, ungkap Pangulu Nagori Purwosari Rizal. Laporan reporter MSTPWH Butar-Butar, dari Kecamatan Pematang Bandar, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023, dan redaksi mengabarkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!